Sejarah aku tuh sangat sedih sekali Wih, gimana Nes? Kenapa tuh? Jadi aku sampai Nah kan kehidupan keluarga aku kan Ya dibawa miskin banget kan ya Kontrak sepetak Ketika ibu ku masih Ada Aku, ibu ku sama keluarga ku itu Tuman se-kontrak Se-amanya ya Se-2x3 gitu loh Di kontrak itu aku 2x3 Jadi Pas aku pulang amin itu Aku melihat ibuku sama ayahku itu Dikigitin tikus mbak Jadi aku Aku punya nazar dulu sama orang tuaku Seandainya aku ada uang Aku akan dibawa orang tuaku Nah setelah itu Ben aku juga gak maju-maju Akhirnya aku Saya akan mendonorkan kijal aku mbak Jadi aku Saya akan Mendonorkan kijal aku Jadi aku menonorkan kijal aku Buat keluarga dan penuh aku mbak Sampai aku menonorkan kijal Dan saat ini Dan saat ini bang coki Dengan satu ginjal Iya Yang menonorkan kijal aku Jadi aku Aku lagi bikin film Aku punya tim juga Aku lagi munggara Bikin film Pengorbanan Sampo Kalis Dengan cerita ya Aku sendiri Sebagai anak band Yang kehidupannya Dia bawa Rata-rata musikin Dan benak Tiga orang Gak punya semua Tapi seorang Mokalis nih Coki Demi Warga dan bandnya Dia rela Mendonorkan kijalnya Untuk Mereh kesuksesan Berarti next project Next projectnya ini Bikin film ya Film Film tentang cerita Kehirbannya bang coki Iya Ya Insya Allah Saya mau bikin film Oke bang Bang Setelah masuk ke Dunia Entertainment Udah masuk Ke dunia layar kaca juga Main sinetron Walaupun cuma Pemain pendukung nih Kesan bang coki Itu Gimana nih Masuk di dunia Entertainment ini Aku sih Yang ikutin alur aja Sekarang Yang ikutin alur Karena emang ada Calling-an Aku main Kalau gak ada calling-an Aku mojek Itu aja Yang ikutin alur aja Mbak Yang penting aku Berusaha Aku berusaha Dari Diannya Aku kan Menolong temen-temen aku Juga Kan Bencana Itu Aku mau bikin Suatu Film Ya kali aja Ada Orang yang ingin Bekerjasama Bisa Dengan diri cerita aku Pengorban Terima kasih Jadi Kebanyakan Mungkin Di Indonesia ini Gak ada deh Yang Senekat gitu kan Perjuangan Sang Vokalisnya Ataupun bandnya Sampai Benengarkan Dengan detailnya Itu buat Suksesan Tapi Alhamdulillah Ya Walaupun aku Gak tercapai Tapi aku udah puas Dengan melihat Orang itu Sehat Bukan Oke Berda Buku Mungkin Mungkin Tentaku Nggak naik Tentaku Tentaku Maksudnya Aku Menolong Seorang Dengan Orang tubuhku Diri sehat Lagi Jadi Beraktifas Kembali Itulah Yang Sekarang Aku dapatkan Alhamdulillah Walaupun Bukan naik tapi boleh bisa bantu orang itu aja ya Ken, mulia banget sih Bang Coki ya namanya kehidupan kan yang aku pikir ini kan di organ tubuhku ini kan bukan punya aku ya kan ya punya Allah Subhanahu wa ta'alaan gitu kan ya setelah aku masih bisa dan aku juga disitu waktu mendonorkan gijalan aku juga aku enggak, enggak ada kesehatan ke tangan ataupun enggak ada perjanjian jual beli, enggak ada jadi ya masa ya orang yang aku tolong dia enggak mau nolong-nolong jadi enggak ada jual beli maksudnya, bah harga berapa? Bang kalau boleh tahu nih mohon maaf nih setelah memiliki satu ginjal cuma memiliki satu ginjal ada efek sampai enggak di kehidupan, kesehatanmu? Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya hidup bersama 15 tahun depan ini Alhamdulillah enggak ada rasa-rasa ya seperti biasa aja ya mungkin ya kita enggak tahu juga ya ya karena aku ikas dan aku juga enggak ada perjanjian jual beli ya mungkin ya Allah ya kasih, ya aku lagi kan gitu kita enggak tahu kunfaya kun ya kan kunfaya kun ya udah cukup kita luasnya lagi ya kan kita enggak tahu ya kan karena yang Allah ciptakan itu bisa misalnya orang yang enggak ada aja bisa jadi ada saya juga enggak ada bisa jadi ada gitu luar aja gila ya Bang ya masih tetap sehat terus di tengah Alhamdulillah Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton